Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 5 yang Pak Guru sayangi Apa kabar semuanya hari ini sehat? Ya Alhamdulillah Pak Guru doakan mudah-mudahan Anak-anakku semuanya hari ini dalam keadaan sehat Sehingga hari ini masih bisa mengikuti kegiatan daring di pagi hari ini Dengan tidak ada alangan suatu apapun Anak-anakku semuanya hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Bahasa Arab Kali ini kita akan belajar terkait dengan benda-benda yang ada di lab komputer Dan benda-benda yang ada di perpustakaan sekolah Jadi kita akan belajar mufrodat baru yang terkait dengan lab komputer dan perpustakaan sekolah Sebelumnya mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan Basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku semuanya setelah mempelajari materi ini Diharapkan anak-anakku semuanya dapat mengucapkan mufrodat baru dengan baik Yang terkait dengan perpustakaan dan ruang lab komputer Kemudian yang kedua Anak-anakku semuanya dapat mengucapkan mufrodat baru Yang terkait dengan lab komputer dan perpustakaan sekolah Kita langsung saja benda-benda yang ada di perpustakaan Benda-benda yang ada di lab kom atau lab komputer Yang pertama disini ada kata Ma'malul hasubi Ma'malul hasubi Lab komputer Hasubun Gambar apa ini? Hasubun komputer Kemudian berikutnya ada layar Bahasa Arabnya Syasatun Layar komputer Kemudian ada Lauhatul mafatihi Keyboard Keyboard Berikutnya ada Wahdatun nidhomi CPU Ada Sama'atun Airphone Airphone Kemudian ada Maktabatul madrasati Perpustakaan sekolah Berikutnya ada gambar Plinter Bahasa Arabnya Tobi'atun Tobi'atun Plinter Kemudian ada Jaridatun Jaridatun Korang Kemudian ada kata Istaharo Meminjam Ada kata I'adatun Mengembalikan Terus ada kata Yakro'u Membaca Ada kitab Butari'atun Buku sejarah Ada Al-Fa'rotu Al-Fa'rotu Mos' Ada kitab Lugatil Arabiyah Buku bahasa Arab Ada kitab Akhlaq Buku akidah Akhlaq Itu Mufrodat yang terkait dengan Benda-benda yang ada di Dua tempat Lab komputer dan Perpustakaan Untuk mempermudah Anak-anakku semuanya Dalam menghafalkan Mufrodat tersebut Pak Guru Sampaikan Pak Guru Ajari Dengan Menggunakan Lagu Naik-naik Ke puncak gunung Lagunya Dengarkan dulu Satu Dua Tiga Makmalul Hasubi Lab komputer Hasubun Komputer Makmalul Hasubi Lab komputer Hasubun Komputer Syasatun Artinya Layar Lauha Tulma Fatihi Kibot Wadat Wadat Nidh Dhami Artinya Sipi Sama Atun Arti Airport Lagi Makmalul Hasubi Lab komputer Hasubun Komputer Syasatun Layar Lauha Tulma Wadat Artinya Kaibot Wadat Wadat Nidh Dhami Arti Sipi Sama Atun Airpon Matabat Matabat Matabatul Madrasati Perpustakaan Sekolah Matabatul Madrasati Perpustakaan Sekolah Tabiat Tabiatun Artinya Printer Jari Datun Koran Istang Aroh Arti Meminjam I'adatun Mengembalikan Alfa Ratu Mas Komputer Yak Rauh Membaca Alfa Ratu Mas Komputer Yak Rauh Membaca Kitab Butari Buku Sejarah Kitab Luhat Al-Arabia Buku Bahasa Arab Kitab Al-Aqidah Buku Al-Aqidah Al-Aqidah Itu Untuk Mempermudah Kalau Diganti Dengan Lagu Naik Naik Ke Puncak Gunung Boleh Anak-anakku Lebih Cepat Menghafalkan Itu Yang Tugasnya Silahkan Mufrodat Ini Ditulis Kemudian Diartikan Makmalul Hasubi Sampai Dengan Kitabul Akhlak Silahkan Ditulis Bahasa Arab Kemudian Diterjemahkan Itu Saja Selamat Mengerjakan Terima Kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Bilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh